Ternyata arsip itu wawasan kita salah ini. Budaya masyarakat ternyata bukan cuma dilestarikan, tapi didokumentasikan. Selama ini di PAD Kota Cilegon kita masih mendokumentasikan hanya sebatas foto. Ternyata visualisasi video tentang perjalanan Cilegon ini belum ada tempat yang layak, dikarenakan kita di PAD Kota Cilegon belum mengikuti memang sesetandar-setandar yang diharapkan. Karena yang perlu diketahui oleh masyarakat Cilegon, khususnya Lugasnet ini, bahwa sejarah Cilegon, sejarah Banten, ternyata tidak akan lepas dari sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Karena sebelum wilayah lain dijajah Belanda, Kota Cilegon atau Provinsi Banten ini yang paling dulu dijajah oleh Belanda. Jadi kalau ada guru sejarah mengatakan kita dijajah 350 tahun, maka sebetulnya yang 350 tahun dijajah itu adalah orang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada, nampak lagi bersama saya, Pak Pelangkon, di acara BBS, Bintang-Bintang Suri. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi tentunya. Sudah beberapa kali podcast dengan Tugas TV, hanya sekarang di posisi sahabatan yang malu. inilah narasumber kita. Suri ini, Dr. Haji Rizmat Dulo, SPD, MPD, Kepala Dinas Pengurusahaan dan Arsi Daerah. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Insya Allah. Sehat selamat. Sahabat Tugas TV, waktu berjalan terus. Supaya tidak penasaran, langsung saja bola kita offer kepada konsumen kita. Bang, Mbak Dias, Cina, Kak. Oke, sahabat Tugas TV, terima kasih, Pak Pelangkon. Nah, sahabat Tugas TV, tamu kita sore hari ini, luar biasa acara kita bincang-bincang Tugas TV, secangkir kopi jawara media. Untuk pertama kali pejabat bersama pejabat, tentunya saat ini ASN Kota Celegon. Beliau merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Celegon. Oke, apa kabar Kanda? Alhamdulillah, saya... Nanti Pak Pelangkon sudah nyatakan kabar, saya juga harus tanya kabar ke Anda. Oke, Kanda, kita langsung silahkan menyapa sahabat Tugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Pemirsa Lugas TV, yang perkembangannya sangat luar biasa. Amin. Karena saya tahu dari awalnya, kita akan berkembang terus, menjadi dicintai masyarakat Kota Celegon. Amin, makasih, Kanda. Terus ada umumnya Provinsi Banten, insya Allah. Oke. Kita langsung dengan Kanda ya. Siap, siap. Oke, di Kota Celegon, beberapa hari lalu, mengadakan hari ulang tahun, Kearsipan tentunya khusus Kota Celegon yang kelima belas, kalau nggak salah. Oke. Hari ulang tahun yang kelima belas, dengan tema transformasi perpustakaan dan arsip untuk mengwujudkan ekosistem digital menuju Celegon baru, modern, dan bertabat. Bisa nggak dijelaskan, Kanda, maksud daripada tema ini? Iya. Jadi, tema ini mengadopsi tema dari Perpusnas, juga dari Kearsipan Nasional. Karena kita, Dinas Perpusatkan Arsip Daerah Kota Celegon ini, pimpinannya ada dua di pusat. Tidak seperti Dinas-Dinas yang lain, hanya sendiri. Sehingga kita memadukan sebuah tema dari dua kelembagaan yang ada di pusat ini, tidak mudah. Melaksananya juga berbeda segmen. Makanya kita gabung, kenapa dua-duanya itu berbasis digital? Karena ekosistem digital itu dimaksudkan membangun sebuah literasi masyarakat di era milenial, dan membangun sebuah kearsipan di era milenial. Makanya kita di perpustakaan, kita memiliki visi atau misi itu adalah sekarang ini perpustakaan, jadi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ada pun kearsipannya itu kita sudah menunjukkan ke ekosistem digitalnya. Nah, sehingga dua-duanya ini harus kita sinkronkan, dan DPI di Kota Celegon tentunya ingin juga menatap masa depan dengan cara memadukan sebuah program yang sangat berat, saya rasakan. Apabila ini tidak ditata dengan baik dari sekarang, yang sangat berat seperti itu. Oke, karena di hari ulang tahun itu ada sangat diapresiasi Wali Kota Celegon, dan tentunya ada bahasa di sana bahwa kantor yang saat ini sepertinya tidak layak. Ini sahabat Dugas TV bikin tahu nih, artinya apakah ke depan ini masih lama, atau mungkin beberapa bulan ini akan mendapatkan kantor baru, kan? Ya, jadi kita semenjak saya ditugaskan di DPI di Kota Celegon dari bulan November, tentunya karena kebiasaan saya membuat sebuah analisis sesuai dengan apa yang saya tahu, dan kita juga berkoordinasi dengan ANRI, Asif Nasional Indonesia dan perpustakaan yang ada di Jakarta. Yang tadi dua lembaga itu? Ternyata ada aturan-aturan yang memang tidak dipenuhi di Kota Celegon. Salah satu contoh, kalau untuk depot Arsip, itu tentunya salah satu klasifikasinya adalah mudah diakses oleh kendaraan dalam rangka bokarmuot sebuah Arsip. Ketika ada kejadian insiden lah, kira-kira gitu. Oke, siap. Salah satunya harus bahasanya anti kebakaran lah. Siap. Bahasa masyarakatnya. Ketika gedung Arsip kita sekarang ada di belakang, gedung perpustakaan, apabila ada sebuah kondisi yang tidak memungkinkan, maka bukan malah selamat itu Arsip. Malah bisa terbakar habis. Oke, akses yang mau diunjukkan tadi ya. Di pemikiran itu, saya akhirnya mengajukan ke wali kota. Ya, untuk bisa dipikirkan bahwa gedung di PAD Utak Celegon itu bukan karena kebutuhan saya pribadi, tapi kebutuhan Arsip, kebutuhan perpustakaan yang di kedepan itu harus betul-betul memiliki kelayakan sesuai dengan aturan yang ada. Di antaranya di gedung Arsip itu, sebagai deput Arsip itu, selain luas, juga memiliki lift barang. Nah, ternyata di gedung kita tidak ada. Nah, terus di DPD belum memiliki mobil, mobil box misalkan, yang tertutup ketika bongkar muat terhindar dari panas maupun hujan. Kita juga belum punya. Kita juga belum memiliki forklip untuk bongkar muat barang. Ketika masuk ke lift barang, diangkat ke atas itu, sehingga tidak lagi menggunakan tenaga manusia, sebagaimana seperti biasanya. maka klasifikasi ini menunjukkan bahwa memang kriteria gedung Arsip yang ada di kota Cilegon masih beberapa syarat belum terpenuhi. Oke, karena itu sesuai dengan aturan ya. Aturan yang tertuang. Wow, luar biasa. Karena kita, acara kita kan secangkir kopi Jawa Rame Dia. Silahkan kita ngopi dulu nih. Iya. Semoga Anda. Bismillah. Wow. Kita lanjutkan, Anda. Kerap kali nih, di PAD, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon, mendapat suatu penghargaan. Boleh nggak nih, sahabat, luga setiap ingin tahu apa saja nih dapat penghargaan? Setahu dari depan, Anda. Jadi, pada tahun 2020, kita sempat mendapat penghargaan waktu acaranya di Makassar, dari Anri, sehingga Kota Cilegon mendapat pendidikan terbaik dalam pengawasan kearsipan. Artinya, pernah berprestasi di tahun 2020, cuma bukan di jaman saya. Di jaman PAD sebelumnya, Bu Nur Fatma. Artinya, pernah juga kita menduduki peringkat ke-15 secara nasional. Dan hari ini, di 2021, karena 2022 itu sedang berjalan, kita berada di peringkat 16, karena ternyata pola pengawasannya semakin ketat. Salah satunya ditemukan gudang-gudang Arsip kita tidak memenuhi syarat. Salah satunya ketika terjadi kebakaran, susah diakses. Sehingga turun itu satu digit, jadi 15 ke 16. Ada pun untuk perpustakaannya, Alhamdulillah, meningkat. Dari Indek Pembangun Literasi Masyarakat 9.04, sekarang sudah masuk ke arah 11,19. Luar biasa. Artinya, di bawah sedikit, Indek Pembangun Literasi Masyarakat nasional itu 13. Artinya, Kota Cilegon sudah mendekati Indek Pembangun Literasi Masyarakat nasional, sekalipun kita di Provinsi Banten juga sudah menjadi lebih baik, kira-kira seperti itu. Oh, luar biasa. Kanda kita ini, Kepala Dinas Perpustakaan Arsip dan Daerah Kota Cilegon, beberapa hari lalu, mengikuti Hari Arsip nasional yang diadakan di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Tentunya kita mau tanya, apa yang didapatkan dari sana, yang tentunya dibawa di Kota Cilegon. Kanda, bahwa pada beberapa hari lalu, kalau tidak salah, Hari Arsip nasional yang ke-51 di Pekanbaru. Apa secara singkat yang bisa Kanda sampaikan kepada sahabat Lugas TV, tentunya masyarakat Kota Cilegon? Memang di ulang tahun itu adalah acara pertama di masa kepemimpinan saya di Pekanbaru Kota Cilegon, sehingga saya juga baru mengetahui bagaimana sebuah, 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 sebuah irama, bahwa yang namanya Arsip itu ternyata pemahaman kita selama ini hanya numpuk surat dengan rapih, diamankan, ya, artinya dengan kategori standar minimal. Ya, Arsip namanya. Ternyata, Arsip itu wawasan kita salah ini. Budaya masyarakat ternyata bukan cuma dilestarikan, tapi didokumentasikan. Selama ini di PAD Kota Cilegon kita masih mendokumentasikan hanya sebatas foto. Ternyata visualisasi video tentang perjalanan Cilegon ini belum ada tempat yang layak dikarenakan kita di PAD Kota Cilegon belum mengikuti memang sesetandar-setandar yang diharapkan. Kalau kita ke Andri, itu selain punya Arsip video, juga punya Arsip manualnya secara foto, kita bukan berarti bermaksud membuka permasalahan di Kota Cilegon, tapi saya benar-benar akan memperbaiki. Situasi yang belum dilaksanakan. Jadi dengan adanya di Rio itu, saya terbuka wawasannya bahwa ternyata kemarin ada penghargaan semacam membuat di Jogja itu ada pembuatan parit yang dilaksanakan di zaman itu. Ternyata itu juga menjadi warisan nasional. Nah, ketika di Sumatera misalkan, kerajaan Siak itu ternyata memiliki Arsip-Arsip persuratan, ternyata itu juga menjadi warisan nasional. Nah, kita ini punya kerajaan Banten. Nah, di mana ini file-file kerajaan Banten? Oh, salah satu geger Cilegon. Bagaimana nih file-file geger Cilegon kita peroleh secara asli? Kelihatannya ini tersimpan rapi di Museum Belanda, di Leiden itu kira-kira. Kelihatannya kota Cilegon juga harus menuju ke Leiden, ke Belanda. Kalau pengen mengasipkan kota Cilegon secara utuh sesuai dengan perkembangan zaman dari saat itu sampai hari ini. Dan ini yang sedang kita tempuh, makanya kita mulai menyampaikan ide kemarin. Kota Cilegon harus memiliki biurama. Biorama itu bagian kecil dari museum yang harus kita tampilkan. Tinggal kota Cilegon ini akan mulai dari mana menutas menata sejarahnya. Ya, kira-kira. Apakah mau menata dari zaman Sultan Agung Tertarasa misalkan ketika itu sedang berkuasa di Kerajaan Banten? Apakah akan mulai dari datangnya Belanda ketika Vanden Bosch waktu itu, Dendles dan lain-lain membuka semacam anjar panaharukan kerja rodi dan lain-lain dengan perkembangannya? Apakah akan mulai hanya dari lahirnya Kotip, lahirnya kota Cilegon ketika jadi kota? Nah, di sini di diurama akan kita coba tampilkan dari berbagai segmen yang kita butuhkan. Nah, ini yang kelihatannya akan saya buka di dalam menyusun diurama itu karena yang perlu diketahui oleh masyarakat Cilegon khususnya Lukasnet ini bahwa sejarah Cilegon, sejarah Banten ternyata tidak akan lepas dari sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Karena sebelum wilayah lain dijajah Belanda, kota Cilegon atau provinsi Banten ini yang paling dulu dijajah oleh Belanda. Jadi kalau ada guru sejarah mengatakan kita dijajah 350 tahun, 350 tahun, maka sebetulnya yang 350 tahun dijajah itu adalah orang Banten. Karena kalau Jawa Tengah tahun berapa, Jawa Timur berapa, Padang tahun berapa, Makassar tahun berapa, dia bukan asal-muasal menjajahan Belanda. Jadi kalau kita bicara tentang diurama atau sejarah atau museum kota Cilegon, pasti di situ akan syarat dengan informasi-informasi tentang penjajahan Belanda yang ada di Indonesia. Ini sangat luar biasa kira-kira. Insya Allah. Oke. Sahabat Lukas TV, saya mau dikit-dikit korek nih. Artinya, Anda kan bertemu di sana dengan kepala dinas DAP yang lain, khususnya provinsi Banten. Tentunya, apakah dengan adanya kekurangan syarat tadi, seperti kantor di DPA di Kota Cilegon, apakah hal ini juga dialami dengan daerah-daerah lain yang khusus di provinsi Banten? Ya. Jadi, pada prinsipnya memang setelah kita bertemu secara silaturahmi kemarin di Riau, terungkap memang bahwa yang dimaksud DPA di seluruh Indonesia itu memang menjadi UPD yang terkesih. yang terbawah posisinya. Perhatiannya juga paling kurang. Saya ketemu dengan kepala dinas yang Medan, Padang, ya juga kepala dinas dari Jawa Tengah dan lain-lain. Ternyata memang kearsipan dan perpustakaan ini belum menjadi perhatian utama. Bahkan saya kumpulkan sebuah informasi itu tidak pernah ada yang namanya kepala daerah membuat isu tentang literasi dan kearsipan menjadi jargon politiknya atau kampanye utamanya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita perlu perjuangan saja. Semoga ke depan yang namanya literasi itu menurut agama Islam Ikhrab, Bismi, Robi, Kaladi, Holak. Artinya 14 abad yang lalu itu dibacakan ternyata akan membuka wawasan dunia. Artinya kalau di agama isu 14 abad yang lalu, kalau di non-muslim berarti di Kristen misalkan sudah 2022. Nah, artinya kalau di Cina lebih tua lagi. Ternyata semua itu peradaban dimulai dari literasi. Dan hebatnya lagi, kemajuan negara di tempat lain itu ternyata diarsipkan sehingga apabila perpustakaan dan arsip ini dibangun dengan baik, akan ada kemajuan negara yang tentunya lebih hebat. Apalagi di zaman era digital. Insya Allah kira-kira. Wow, luar biasa. Secara logika sih kalau arsip, yaudah, dokumen-dokumen untuk ini. Ternyata dari keterangan daripada kepala dinas di PAD Kota Celegon Bapak Dr. Ismatullah ini menarik. Ternyata bentuk pesul juga harus didokumentasikan. Kira-kira gitu ya, Kanda ya. Oh, luar biasa. Ini kembali ke hobi. Kita mendapat informasi Kanda ini suka menulis buku. Bahkan di sini sepertinya di Studio 1 Lugas TV sahabat Lugas TV sudah kayak perpustakaan. Ada beberapa buku ini hasil tulisan daripada Bapak Dr. Ismatullah ya. kita akan mencoba Kanda, dari kapan sebenarnya Kanda apa maksud dan tujuan Kanda menulis ini hanya seputar hobi atau seperti apa Kanda? Dari kapan mulai? Ya, awalnya memang saya menulis buku itu akan saya hadiahkan pada hari guru di 26 November artinya proses yang ingin saya sampaikan sebagai kepala pendidikan saat itu semoga itu menjadi hadiah di hari guru tapi pada saat hari guru itu saya ada di DPAD akhirnya ya buku itu kita susun sebagai kepala di DPAD Kota Cilegon dan waktu itu langsung terbit 5 buku nah, artinya tulisan 5 buku ini sebetulnya masih banyak yang tersisa yang tidak tertulis dan sedang kita kumpulkan kembali dikarenakan memang menulis itu ternyata seperti orang ketagihan ya ketika sudah enak menulis ternyata tidak ada kesulitan makanya saya sekarang tidak pernah menghentikan menulis karena dengan menulis itu ada sebuah kebebasan berekspresi berdebendapat yang pada akhirnya itu menjadi bentuk sebuah ekspresi yang terdokumentasikan dan beruntung saya menulis ketika di zaman era milena saat ini sehingga menulis zaman saat itu kan tentunya dengan waktu yang harus khusus bahkan ada yang bersemedi harus di malam hari ini teman saya para ois itu kalau menulis dia harus malam hari kalau saya sepanjang waktu sepanjang ide itu muncul saya tulis kira-kira sehingga ini sebetulnya hobi menulis ini merupakan tugas karena saya seorang dokter yang waktu itu ketika saya lulus itu diamanatkan oleh guru-guru besar saya bahwa Anda jadi dokter hari ini tapi masyarakat menunggu Anda kiprahnya seperti apa oh siap nah inilah salah satu kiprah bahwa dengan buku ini bentuk sebuah pengabdian saya kepada masyarakat dan tulisan saya memang masih banyak bersifat pribadi tetapi semoga pribadi pun bermanfaat untuk orang banyak karena pengalaman-pengalaman yang saya lihat selama ini di masyarakat secara nasional maupun internasional saya abadikan di buku tersebut oke kanda luar biasa disini boleh dijelaskan karena ini masih disegel nih ya dibuka aja karangan dari dokter Haji Iswatullah MPD koridor layanan pendidikan meja piket secara singkat apa isinya ini ya artinya disitu kita memulai dari disertasi saya karena disertasi kualitas layanan sehingga di buku itu ada sebuah apa cerita baik baik kualitatif artinya cerita-cerita yang saya alami selama jadi guru ketika saya jadi kepala sekolah juga jadi kepala dinas penelitian di kota Cilegon sehingga disitu selain ada problem solving problem pemecahan masalah juga ada juga sebuah teori-teori yang saya ambil dari hasil penyusunan disertasi saya sehingga kalau membaca buku saya itu ini ada yang fiksi ada yang non fiksi nah tetapi kalau yang fiksi atau yang bahasanya ilmiah itu memang sebuah pemikiran yang saya padukan hasil penelitian di kota Cilegon waktu itu dijenjang SMP sehingga kesimpulannya bahwa dari buku itu akan terbuka permasalahan pendidikan di kota Cilegon itu ternyata intinya dikarenakan kurang pedulinya kurang empatinya guru terhadap murid itu salah satu yang paling tinggi terungkap permasalahan pendidikan sehingga saya bukan bermaksud membuka permasalahan guru ternyata pendidikan di kota Cilegon itu ketika guru kurang peduli terhadap murid disitulah pendidikan tidak akan bermutu nah caranya bagaimana tingkatkan empati mereka perhatian mereka terhadap murid insya Allah dengan dengan sendirinya pendidikan di kota Cilegon akan lebih meningkat jadi kalau ingin tahu lebih jelas baca bukunya tapi di hari guru hari guru nanti nah sudah hari gurunya sudah lewat oh gitu oke karena disini ada di monitor kita bahwa kandam merupakan mengadakan diskusi tentunya narasumber disini diadakan pada minggu 27 Maret yang lalu dua bulan yang lalu di CCM artinya kandam saat ini kan posisi di dinas perpustakaan arsidam daerah tentunya ini sangat luar biasa boleh gak diceritakan ini antusias daripada peserta yang mengikuti saat itu ya di salah satu buku yang saya tulis Ismat Kecil ya sebetulnya kalau mau dijawabkan ya Ismat Cilik kira-kira artinya bukan berarti cerita saya ketika kecil bukan tapi cerita yang saya tulis di buku Ismat Kecil itu merupakan bentuk dokumentasi ketika waktu kecil menyaksikan kota Cilegon seperti apa jadi kalau pengen tahu kota Cilegon tahun sekitar 70-an ya baca buku Ismat Kecil karena saya bercerita tentang pelabuhan merah seperti apa dulunya ya di situ ketika yang sekarang pelabuhan diperluas di situ ada bukit yang sekarang tempat saya jamaludin di situ dulu banyak monyetnya ya di situ juga ada kuburan yang memang sekarang lestarikan sehingga sekarang monyet satu pun gak ada pindah nah pindah ke Batu Bolong Artinya di situ saya ceritakan bahwa bagaimana waktu itu cuma ada dua kapal ada kapal Bukit Barisan ada kapal Krakatol yang ngangkat barangnya ada sama jaring ngangkat mobil hardtop itu dengan jaring ngangkat beras dengan jaring betapa beratnya saat itu ketika orang Sumatera ke Jawa pengen balik lagi ternyata perjuangannya sangat luar biasa itu artinya saya ceritakan artinya kalau masyarakat Cilegon pengen tahu seperti apa kondisi di kota Cilegon bacalah buku daripada Ismat Kecil wow itu bagian daripada Arsip ya nah saya asumsikan itu bagian dari dokumentasi Arsip dan kenapa saya dana pemerintah tentunya belum tentu ada anggaran kira-kira jadi kalau sahabat Lugas TV pengen tahu di Google sudah ada atau memang harus menghubungi kemana nih sambil buku ini kandah jadi untuk buku elektroniknya sedang dalam proses karena memang ini dalam pengurusan ESPN karena yang terbaru tiga ini masih pengurusan ESPN dan yang lima memang sudah ada jadi insya Allah akan saya jadikan untuk buku elektroniknya sehingga itu akan kita permuda aksesnya yang pada akhirnya juga akan kita kita bahasanya sudah kita bedah bukunya sehingga suatu saat akan kita publikasikan secara massal sekarang baru saya jual secara internal kemarin perjudul itu sudah laku hampir 100 eksemplar jadi 5 buku sudah 500 kita habiskan tinggal yang tiga ini sedang kita cetak kembali dan memang untuk bisa masuk ke tataran elektronik bisa diinginkan mencarakan ternyata ada aturan minima harus 1.500 terjual atau tercetak kalau tidak terjual maka kita sedang mengaksana kalau baru 100 perlu 1.400 lagi makanya saya berharap bukan berarti saya berniat promosi atau jualan buku disini bila ternyata ini karya bermanfaat kenapa tidak menjadi akses dan saya sedang memberikan pembelajaran kepada masyarakat Silagon jangan pengen gratis dapat buku saya karena ternyata saya bikin buku tidak gratis juga jarangnya ada nyetik and gift seperti ini semoga berniat saling membantu supaya apa yang kita lakukan ini juga bermanfaat untuk buku-buku yang akan datang kira-kira ini pertanyaan ini mungkin sangat bagus kepada generasi muda tentunya khusus kota Celegon umumnya Banten dimana kerap kali pesan generasi muda saat ini yang hampir redup minat bacanya sudah hampir puna sebagai sekarang kenapa setiap hari saya rajin menulis sekarang saya punya pola dan strategi saya memahami bahwa anak muda sekarang untuk membaca buku ini selembar saja berat susah nah sekarang saya sebagai kepala DPAD tiap hari menulis menggunakan referensi buku yang ada di DPAD sehingga saya menjumpai follower saya kalau di Facebook ada hampir 5.000 kalau di Instagram masih memang 600 lebih itu saya sesuguhi tulisan-tulisan saya mereka saya baksa baca termasuk saya pertemanan kanda Facebook selalu ada jadi kalau Pak dia sinaga tidak datang ke perpustakaan cukup baca tulisan Facebook saya karena dari situ sebetulnya saya sedang membaca buku orang lain tak pasah baca medsor saya nah jadi ini juga bagian dari literasi literasi digital seperti tadi ekosistem digital kita ini sekarang sedang ada di situasi era milenial sehingga sebagai kepala DPAD saya memberitakan ke teman-teman saya semuanya wajib nulis di Facebook masing-masing kita datangi mereka di HP nya masing-masing secara tidak sengaja mereka sedang membaca buku di DPAD kota Cilegon wah luar biasa luar biasa pesannya kanda ini kanda mungkin lah bisa saya katakan dari kanda kan dari lahir putra asli dari kota Cilegon namun sebelum kanda menjawab kita akan dengarkan salah satu musisi muda di kota Cilegon yang menciptakan lagu baru satu minggu tentang kota Cilegon menikmati kopi sambil menikmati kopi oke dari Aben musisi Banten ya Cilegon kota Baja kita dengarkan sahabat berjalan berjalan-jalan di kamar kota indahnya suasana di kota Baja satukan hati satukan jiwa kota Cilegon kota yang istimewa kota Cilegon kota yang strategis cewek-ceweknya juga pasti manis-manis kota Cilegon kota indah bekal cowok-cowoknya juga pasti ramah-ramah I love Cilegon I love Cilegon I love Cilegon I love Cilegon Ku berjalan-jalan di kota Baja menikmati indahnya suasana kota kota Cilegon menang sungguh luar biasa bukan begitu bapak-bapak di kota kota Cilegon memang kota strategis cewek-ceweknya udah pasti manis-manis kota Cilegon memang kota sangat indah cowok-cowoknya udah pasti ramah-tamah ya kita semuanya jaga sama-sama kota Cilegon milik kita bersama langsung aduk Cilegon mantap jiwa lemah wisata yang istimewa berjalan-jalan hitam Oke kandah asih di PAD kota Cilegon baru ulang tahun 15 sedangkan kota Cilegon sudah 23 tahun tentunya sebelumnya tidak ada dinas ini atau digabung dimana saya kurang tahu ya oke sebagai akademisi saya mengatakan dokter Ima Setullo ini kandah ini adalah sebagai akademisi dan juga saat ini aparatur sipil negara ACN 23 tahun kota Cilegon apakah pembangunan saat ini sudah baik sudah cukup baik secara SDM maupun fisiknya silahkan terima kasih pertanyaan berat ini ya tetapi saya bukan menilai tetapi menyampaikan seadanya saya yang hidup di kota Cilegon sebetulnya beruntung dan bersyukur dengan berubahnya status kota ya di dalam tulisan saya 2-3 hari yang lalu bahwa kota Cilegon saat saat itu untuk menjadi juara satu di kabupaten Serang aja gak bakal bisa nah artinya buru-buru masuk nasional artinya secara SDM dengan berubah status jadi kota 23 tahun ini sudah sudah memberi peluang artinya untuk berkiprah secara nasional dan peluang ini terbuka lebar nah memang kita akui belum belum banyak yang populer secara nasional orang Cilegon tetapi orang Cilegon ini sebetulnya heterogen mereka berasal dari Sumatera ada juga dari Ambon dari Sulawesi dari Papua pun malu-malu sehingga dengan kota terbuka begini kita tidak bisa menyebut mereka itu dari Cilegon sebetulnya orang yang dulunya di Cilegon banyak yang berkiprah tapi membawa nama daerah asalnya jadi sebetulnya siapa bilang orang Cilegon tidak ada yang populer secara tingkat nasional tetapi mereka ketika populer tingkat nasional membuang setapa predikat orang Cilegonnya karena memang mereka datang ke Cilegon sebagai orang urban terus berprestasi ke Jakarta tingkat nasional duduklah di sana sehingga membawa dirinya jadi secara SDM sebetulnya orang Cilegon bertambah baik berikutnya tentang masalah pembangunan pembangunan kota Cilegon semasa Kabupaten Serang saya yang paling merasakan sakitnya sekolah tentunya kondisi ketika berubah dari kota itu 10% yang bagus 90% kurang bagus tapi dengan adanya berubah dari kota diperbaiki saat itu wali kota pertama Bapak Asyafaat yang almarhum membangun sekolah secara fisik nah dengan adanya sekolah dibangun secara fisik terus Biasiswa juga dulu yang hanya beberapa orang dapat sekarang jadi puluhan ribu karena saya pernah jadi kabit Biasiswa waktu dinas pendidikan 17.000 siswa di kota Cilegon kita beri Biasiswa artinya secara berkah memungkinkan lebih baik pendidikan nah dari arah yang lain pembangunan dari infrastruktur jalan jalan di kota Cilegon memang pemeliharaannya yang tinggal ditingkatkan tetapi secara akses dimana-mana sudah bertambah lebar bertambah panjang nah tinggal penyempurnaan penyempurnaan karena jalan di kota Cilegon ini mudah rusaknya karena tidak ada aturannya tonase sehingga memungkinkan kendaraan yang berat di atas 8 ton ada kelas jalan nah kira-kira dulu waktu pertama kali lingkar selatan dibuat aturannya 8 ton tapi sekarang 20-30 ton melintas jadi sebetulnya kerusakan itu karena pengawasan tentang aturan yang perlu ditingkatkan kira-kira sehingga untuk masalah infrastruktur jelas industri juga bertambah banyak penduduk Cilegon juga sekarang dulu sempat nomor 1 terkaya di Indonesia sekarang nomor 4 artinya tersalip oleh kediri oleh kota-kota yang lain artinya secara rata-rata sebetulnya kesejahteraan di kota Cilegon semakin baik hanya standarisasi kejahteraannya meningkat ini yang permasalahannya sehingga kalau di kota Cilegon masih ada banyak pengangguran tapi saya lihat di kota Cilegon pengangguran juga sehat-sehat gemuk-gemuk artinya menunjukkan bahwa kebutuhan bandang pangan sebetulnya masih tercukupi hanya status kerja di kota Cilegon ini memang harus dispesifikasi sehingga pengangguran itu terjadi menurut saya dikarenakan memang profesi-profesi contoh seperti Pak Badia sekarang nih sebagai wartawan ya badannya sehat gemuk tapi kalau dilihat secara status pekerjaan apakah ada profesi wartawan misalkan nah ini di virus statistik juga harus diselesaikan sehingga harapan kita pedagang pecelilik misalkan apakah dia statusnya sebagai pedagang sementara bisa jadi kategori pengangguran jadi sebetulnya kota Cilegon secara umum lebih lebih baik daripada sebelumnya itu menunjukkan ada kenaikan-kenaikan seterata yang lebih baik namun apabila dirinci secara spesifik memang harus banyak yang disempurnakan dan itu biasa dikarenakan memang ukuran ukuran kriteria bagus tidaknya berkualitas tidaknya memang menjadi relatif saja kira-kira oke Sahabat Lukas TV 23 tahun kota Cilegon dari pengamat analisa akademis daripada kanda saya dokter Imas Nulu mengatakan pernah menjadi kabit besiswa di provinsi tentunya di kota Cilegon oh di kota Cilegon kabit mengatakan besiswa mengeluarkan kurang lebih hampir 17 ribu 17 ribu pada zaman itu artinya dari mengacu dari tolak ukur daripada kabupaten serang tentunya secara SDM kota Cilegon masyarakat mengalami peningkatan peningkatan secara fisik butuh pengawasan yang ekstra sebenarnya tentang pembangunan jalan perbaikan jalan itu yang tadinya hanya kelas 8 ton dinaiki dilalui 20 ton 30 ton tentunya yang harus diperbaiki tentang reguler terima kasih untuk analisanya sebagai akademisi untuk yang terakhir statement silahkan terima kasih kepada Logas TV atau Logas Net yang telah memfasilitasi ini sekian kali saya berbicara semoga hari ini dalam hari ulang tahun di PAD Kota Cilegon yang ke-15 ini ulang tahun yang pertama dilaksanakan di D-PAD yang artinya selama 15 tahun belum pernah ada dan memang tidak semua OPD merayakan ulang tahunnya tetapi ingin membangun D-PAD Kota Cilegon supaya bisa dilirik oleh masyarakat keberadaannya dan saya menyampaikan di ulang tahun ini sedang kita berbagi berbagai fasilitas image terus push link juga sedang kita aktifkan ke setiap setiap hari baik ke sekolah ke kecamatan ke lurahan ke pustakaan keliling sehingga di sana sudah dilengkapi dengan yang bisa bercerita nah artinya saya menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa D-PAD Kota Cilegon melalui acara ini saya sampaikan siap melayani masyarakat lebih baik lagi semoga dengan fasilitas seadanya ini juga akan menjadi berkah dan apa yang saya sampaikan tentang beberapa hal bila ada yang kurang berenggan saya mohon maaf tapi pada akhirnya saya bisa menilai secara objektif sebetulnya pembangunan Kota Cilegon menjadi lebih baik sampai hari ini dengan berbagai karakter kepala daerah yang tentunya harus kita akui ada perbedaan-perbedaan tapi semua mengarah ke yang lebih baik sehingga apabila ada yang kurang baik hari ini itulah tugas kepala daerah hari ini untuk menyempurnakannya insya Allah wow luar biasa sahabat lugas TV semenjak beliau menjadi waktu menjadi kepala dinas pendidikan menciptakan si rapik dan pada saat itu adanya pandemik COVID-19 tentunya ruang gerak agak sulit tidak maksimal namun tidak maksimal namun fungsi daripada si rapik ini bagi saya pribadi luar biasa menjabat sekarang menjadi kepala dinas perpustakaan dan arsip daerah membuka gebrakan literasi ataupun zaman era digital seperti itu dan pertama sekali merayahkan hari ulang tahun arsip perpustakaan kota Celegon yang 15 dan diapresiasi wali kota Celegon dan akan membuat kantor baru sesuai dengan kita berharap apa menjadi SOP suatu kantor kearsipan dan perpustakaan tentunya di tangan Pak Dokter Ibas Tulo ini akan semua teraksana ya Pak insya Allah nanti tambahan saja rumah dinas wali kota ke depan akan kita lengkapi dengan diurama jadi semacam museum disitu ada audio ada visualisasi juga ada 3 dimensi yang kita sampaikan jadi kalau pernah ke Ancol pernah ke Monas misalkan disitu banyak banyak peristiwa yang dipaparkan dan insya Allah bagian belakang rumah dinas itu saya sudah mau ke wali kota akan kita lengkapi sehingga ke depan yang namanya arsip itu menelestarikan budaya bukan cuma tulisan tapi juga dalam bentuk visualisasi luar biasa jadi masyarakat Celegon khusus sahabat lu guys TV nanti kalau ini terjadi mau pingin seperti apa sejarah kota Celegon datanglah ke rumah dinas wali kota di belakangnya ada akan disediakan kira-kira gitu ya terima kasih demikian sahabat lu guys TV untuk inti sari saya serahkan ke Pak Blankon di bincang-bincang kita secangkir kopi jawara media bersama penjabat kita saat ini Dr. Ima Setulo selaku kepala dinas perpustakaan dan arsip daerah kota Celegon silahkan Pak Blankon ya baik terima kasih berapa sahabat lu baga TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan silah sama-sama pembincangan dengan gambar kita seperti ini dimana jelas dan gambar disini Pak Blankon hanya menangkap beberapa benang merah kantor gedung perpustakaan kantor gedung perpustakaan dan arsip daerah Silegon yang kurang layak orang guru sangat penting dalam dunia pendidikan budaya untuk diletarikan bukan didokumentasikan saja dan yang terakhir sama berkati bukankah Rasulullah menerima wahyu pertama adalah ikrok bacalah bagaimana akan timbul minat baca dan pencedasan anak bangsa bila perpustakaannya kurang terperhatikan ingat habis gelap terbitlah terang sampai jumpa terima